Intro Shalom dan selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita bersyukur hari ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Untuk menikmati kehidupan kita hari ini Untuk melandasi kegiatan kita hari ini Kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan Sebelum itu kita minta kekuatan dalam doa kita berdoa Bapak kami yang ada dalam kerajaan surga Bapak yang baik dan penuh dengan kasih Kami bersyukur untuk anugramu melalui kesehatan yang masih Tuhan berikan untuk kami Pada hari ini kami percaya kami ada saat ini Karena ada rencana Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami Untuk kemuliaan namamu Saat ini kami akan mendengarkan sabda kebenaran firmanmu Urapi setiap pribadi kami Tuhan Agar kami mengerti akan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pembacaan Alkitab kita hari ini dari Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 16 Kebenaran yang sejati Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku Dan memberi kepastian kepadamu Hati-hatilah terhadap anjing-anjing Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu Karena kita lah orang-orang bersunat Yang beribadah oleh roh Allah Dan bermegah dalam Kristus Yesus Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahirnya Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahirnya Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahirnya Aku lebih lagi Disunat pada hari ke-8 Dari bangsa Israel Dari suku Benyamin Orang Ibrani asli Tentang pendirian terhadap hukum Taurat Aku orang farisi Tentang kegiatan Aku penganiaya jemaat Tentang kebenaran dalam mentahati hukum Taurat Aku tidak bercacat Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang ku anggap rugi karena Kristus Malahan segala sesuatu ku anggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia daripada semuanya Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu Dan menganggapnya sampah Supaya aku memperoleh Kristus Dan berada dalam dia Bukan dengan kebenaranku sendiri Karena mentahati hukum Taurat Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan Yang ku kehendaki ialah mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini Atau telah sempurna Melainkan aku mengejarnya Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus Saudara-saudara Aku sendiri tidak menganggap Bahwa aku telah menangkapnya Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu Akan dinyatakan Allah juga kepadamu Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai Kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh Amin Tema rendungan kita hari ini Sesuai dengan rendungan harian Toraya 10 Maret 2022 Yaitu Berlari dan menggapai kebenaran sejati Masih lomba Setiap orang tentu punya tujuan hidup Dan untuk menggapai tujuan hidup itu Maka akan Orang terus berpacu dengan waktu Sampai ia mendapatkan apa yang menjadi tujuan hidupnya Setiap orang Kristen pun memiliki tujuan akhir dari kehidupannya Kalau kita ditanya Apa tujuan akhir dari hidup kita Jawabannya tentu akan beragam Namun pada umumnya akan menjawab hidup bersama Tuhan Tujuan hidup Rasul Paulus pun berubah secara total Ketika ia mengalami perjumpaan dengan Yesus Seperti seorang pelari yang handal Ia terus berpacu dengan waktu Pengenalannya akan Kristus mengubah pola pikirnya Yang dulu dianggap keuntungan Sekarang dianggap kerugian karena pengenalannya akan Kristus Karena itu ia berani untuk melepaskan semua Supaya ia memperoleh Kristus Bagi Rasul Paulus Pengenalannya akan Kristus menolongnya Untuk mengenal dan berada di dalam Kristus Dan karena itu ia mengerahkan seluruh kekuatannya Dan terus maju untuk mencapai sasaran Yang telah ditetapkan oleh Kristus bagi kehidupannya Sehingga semakin serupa dengan dia dalam kematiannya Dengan berlari pada tujuan yang benar Ia akan memperoleh kebenaran yang sejati Paulus mengajak jemaat di Filipi Untuk mengarahkan seluruh kehidupan mereka Pada tujuan yang pasti Hidup dalam kebenaran yang sejati yaitu Yesus Kristus Hidup dalam kebenaran yang sejati Menolong kita untuk semakin memaknai arti kehidupan ini Bahwa kemurahan Tuhan Tidak akan membiarkan kita berlari sendiri Tanpa tujuan yang jelas Dia akan menolong kita Dan mengarahkan kehidupan kita Untuk terus hidup dalam kebenaran Hingga akhirnya kita bersamanya Demikian rendungan firman Tuhan Rauh Kudus memberkati Amin Mari kita satu dalam doa Tuhan ala Bapak kami dalam kerajaan surga Ala pemilik kehidupan serta alam semesta Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah diperdengarkan buat kami Teruslah jadikan kami teladan serta berkat untuk orang-orang di sekililing kami Hari ini kami belajar Dari Rasul Paulus Yang berjuang meninggalkan kehidupan lamanya Untuk memperoleh Kristus Dan memperoleh kebenarannya Hari ini juga kami berdoa Tuhan Untuk orang tua kami Kiranya mereka senantiasa diberikan kesehatan Serta kekuatan Untuk menjalani setiap kehidupannya Kami berdoa buat anak-anak muda Dalam pekerjaannya Dan dalam kehidupannya sehari-hari Serta dalam pencarian pasangan hidup Sehingga mereka boleh menemukan yang terbaik Yang asalnya daripada Tuhan Kami juga berdoa Tuhan Untuk anak-anak Dalam masa pertumbuhannya Dalam masa perkembangannya Serta dalam bangku sekolahnya Sehingga mereka boleh bertumbuh Dalam kasih Kristus Dan menjadikan mereka anak-anak Yang takut akan Tuhan Kami juga berdoa Tuhan Untuk orang-orang yang menerita Karena bencana alam Semoga mereka boleh dikuatkan Dan boleh hidup Sesuai dengan Seturut dengan kehendak Tuhan Kami juga berdoa buat orang-orang yang sakit Kiranya mereka diberi kesembuhan Serta penghiburan bagi orang-orang yang berduka Kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan Kiranya mereka boleh bertugas dengan penuh tanggung jawab Bekerja dengan takut akan Tuhan terlebih setia kepada Tuhan Kami juga berdoa Tuhan Untuk orang-orang di sekeliling kami Kiranya kami boleh hidup rukun Dan hidup penuh dengan kasih Demikianlah doa kami Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya, amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya